Kota Palangkaraya Warga diminta jangan membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu kebakaran hutan dan lahan. Sangat mudah untuk terjadinya terbakar. Memang pada bulan ini potensi curah hujan atau prediksi curah hujan bulanan itu sendiri sudah mulai menurun. Untuk puncak musim kemarau di Kota Palangkaraya maupun sebagian besar wilayah Kabupaten di Kalimantan Tengah sendiri diperhatikan pada bulan Agustus 2024. Prediksi cuaca di Kota Palangkaraya sampai hari Sabtu ini cerah sehingga kerentanan karhutlah sangat mungkin terjadi. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.